Terakhir ketemu Dito di tempat agak gelap Agak oyong Oh ternyata emang kita gak bisa bersama-sama Gak bisa dipersatukan Yang bikin gue jadi musisi waktu itu mantan gue Jadi aktor Terus gue yang kayak Oh suatu saat nanti gue akan ngisi lagu Di filmnya dia Pas gue putus how? Gue ternyata ada disini baru melek gitu Banyak riaan gitu Selamat datang di Potskui Masih bersama saya Boris Bokir Para Sobat Kui Kita sore hari ini kedatangan Ini salah satu Pujaan gadis-gadis masa kini Ardito Pramoro Halo teman-teman Gokil Apa kabar sehat ya baik ya Sehat banget Alhamdulillah sehat banget Terakhir ketemu Dito di tempat agak gelap Agak oyong Aduh Ya mungkin waktu itu kesandung Atau kenapa gitu Jadi agak pas kalian lihat Apalagi gini gitu Kalau kita kan Tahunya kan Apalagi gue kan Tahunya tuh Ardito Pramoro yang sekarang Iya Kalau SMA tuh sosoknya gimana sih sebenernya Gue dulu Gue dulu Apakah Diam-diam Menghanyutkan Lugu-lugu brengsek Atau gimana Atau gimana sih Lebih ke lugu-lugu brengsek Karena dulu tuh kayak Dulu tuh gue suka banget makan Oke Gue suka banget makan Terus Sampai berat gue tuh 130 kilo Hah? SMP Pernah? Pernah lagi Gitu Jadi Terus nerd gitu Sering dibully Tapi sering ngebully juga Oh Gitu Jadi memang Memang Buat bercandaan tongkrongan aja Iya bener Bukan yang dibully Karena emang dimusuhin Dikerjaan satu kelas Enggak Enggak Berarti orangnya gak gampang Gak gampang baperan Berani ngecengin bali Gitu Ya bullynya sih Simpel sih Kayak ditembak pake airsoft gitu Aduh Gak simpel dong Gitu gak simpel Dan jadi pertanyaannya Kenapa temen sekolah anda Bisa membawa barang itu Ke sekolah ya Bawa handphone aja kan dilarang Ditipin Itu tadi sempet mention Sempet menembus 130 kilogram Berat badannya Terus gimana bisa Menurunkan apa Turning pointnya apa Mendapat pencerahan apa Apa nonton youtube aderai Lebih ke yoga ya Yoga Yoga Lebih ke yoga ya Sungguh-sungguh Jadi waktu itu tuh Gue Susah banget punya pacar Oke Terus gue pengen menahlukan Satu hati Wanita gitu ya Tapi wanita itu bilang Ah kita Kamu tuh udah kayak ade aku Gitu Tau kan Mohon maaf Resiko cowok chubby Iya Gemas Gemas Enak dipake nyender aja Iya bener Tapi kalo untuk sayang Sorry guys Aku milih anak basket Iya Iya banget Iya banget Iya banget Makanya gue kayak Oke gue Olahraga deh Gue Apa namanya Diet segala macem Akhirnya turun SMA gue turun Sampai 69 69 Sekarang naik lagi sih Sekarang 78 Nggak bentar Itu kan Dari 130 Ke 70 Aja lah Taruh lagi Itu kan bukan Hal yang mudah Betul Knowledge Diet Knowledge Olahraganya Tau dari mana Jadi dulu tuh Gue minum sebuah Suplemen gitu Oke Ini gue jualan juga ya disini Gue minum sebuah suplemen gitu Yang emang Dia menggantikan makan Pagi dan malam Oke Gitu Terus makan siang Sebenernya gue bebas Tapi olahraganya ya Mild aja Kayak treadmill Yang penting ada nih Kardionya gitu Yang penting ada Gitu eh Dari 130 Ke 100 kilo Itu cepet banget Tapi dari 100 kilo Ke 70 nya Itu susah banget Karena memang Lompatan awalnya Mungkin akan terlihat Sangat mudah Tapi untuk Ngepressnya lagi Itu yang harus Bener-bener Buat Netizen-netizen Yang kadang-kadang Di instagram Suka lewat Di reelsnya Minum jus ini Hari Senin Jus ini hari Selasa Ini Rabu Kamil Jumat Gitu ya Nggak semudah Inum menurunkan Berat badan Yang harus olahraga juga Setan Dan sakit hati sih Sakit hati tuh Menurunkan berat badan banget Wih sakit hati tuh Menjadi motivasi terbesar Exactly Banget Jadi kayak Lu liat nih gini Liat nih Gue bakalan kurus Lu kesel gitu Masih Tapi pas kurus Nggak diterima juga sih Masih kejar Itu kan SMP SMP SMA emang masih bareng SMA Gue coba approach lagi Gitu Lu berarti masih mencari Tahu keberadaan Iya Beliau ini dimana Sekolah SMA nya dimana Betul Masih Tapi kayak Oh ternyata emang Kita nggak bisa bersama-sama Nggak bisa dipersatukan Nah berarti Itu kan salah satu Memori terburuk mungkin ya Betul Di SMA Tapi kalo memori terbaik Di SMA kan rata-rata Kalo anak sekolahan tuh Ditanya memori Paling gokilnya SMA Biasanya Kalo persahabatannya Mungkin SMP Tapi paling pengalaman Yang luar biasanya Di SMA Di SMA apa? Jadi gue kan sebenernya tuh Homeschooling kan Bang Oke Jadi gue pernah Sekolah di Sekolah Negeri Terus sekolah swasta Juga pernah Tapi kayaknya gue agak Spesial dalam tanda kutip nih Gue lebih suka bikin musik Gue lebih suka nongrong Interestnya lebih Terlebih kesana Nggak ke pelajaran nih Betul Terus akhirnya Gue memutuskan Untuk homeschooling Oke Oh lu yang memutuskan? Iya Lu bilang ke orang tua Gimana cara membujuk orang tua? Jadi waktu itu gue lagi Pelajaran matematika Oke Gue kan emang nggak bisa banget Matematika ya Bang Bisa lah Ya dikit-dikit lah Bisa hidup Ambil sekarang ini bisa dong Matematika Benda-benda Benda-benda Cuman kayak Kalau sinkostan gitu kan Kalau sinkostangan Mungkin agak bete sih Iya kan Terus abis itu gue Nggak pernah nyontek tuh Waktu SMP gue nyontek banget Oke Tapi pas SMA Asli pas SMA gue yang kayak Gue kayaknya nggak boleh nyontek deh Oke Akhirnya gue berusaha sendiri Dan nilai gue masih lima Oke Terus guru gue pada saat itu bilang Pantes aja kamu Nggak naik kelas gitu Padahal gue nggak naik kelas itu Gara-gara waktu itu gue sempet Foundation gitu Di Sydney Oke Terus abis itu Jadi lumayan banyak kehebohan Dengan ketertinggalan lah Untuk pelajaran Terus balik-balik gue turun kelas Terus gurunya ngomong Gue nggak naik kelas Gara-gara gue nggak usah matematika Padahal dia nggak tau Kisah aslinya tuh gimana Oke Terus abis itu Gue turun ke Kepala sekolah Ruangan kepala sekolah Gue bilang Pak saya hari ini Mulai dari hari ini Saya udah nggak sekolah disini lagi Ibu saya akan jemput Terima kasih banyak Atas jasanya Segala macem Tapi saya nggak bisa Ngomongin kayak gitu Sama gurunya Gitu Saya nggak cocok aja mungkin sekolah disini Terus kepala sekolahnya agak kaget dong Kaget Dengan Ini anaknya sama yang sangat bijak ini Emang ngomong apa Dito Gurunya tadi gitu dong Pasti dong Iya Kayak Kenapa Coba duduk dulu Duduk dulu Ceritain dulu Kepala sekolah jadi good cupnya nih ya Good cupnya Asli Jadi gue bilang kayak Mungkin di pelajaran matematika Saya nggak bisa Seperti teman-teman yang lain Tapi di pelajaran musik Saya jadi leader band pak Jadi jangan pernah menyamakan Kebisaan atau Apa namanya Anak murid Menyamaratakan semua Menyamaratakan Kan Gue bilang Gue pakai perumpamaan lagi Jangan dulu ingat Kan ikan nggak mungkin bisa manjat pohon pak Gitu Tapi ikan adalah Pernang yang luar biasa Iya gitu Sampai ada istilahnya Jangan ajarin ikan berenang Bener Mungkin gurunya Perlu nonton film Buatan Amir kan namanya Three Idiot Iya bener Iya kan itu Ada yang hobinya beda-beda Nggak bisa disamaratain Sponja di Insinyur Gitu Setuju Setuju banget Eh for all Be for ball I think fun idiot Dan lu memutuskan Untuk melanjutkan Home schooling Home schooling Tadi abis itu Terus kuliah di Sydney Australia Kuliah di Sydney gue Kenapa nggak disini di Indonesia Karena emang Nyokap waktu itu Kayaknya udah keluar Keluar negeri aja deh Gitu Soalnya kalo di Indo Kayaknya Dengan interest gue Pada saat itu kan Gue interest film Dan musik Tapi karena musik gue Nggak bisa baca not balok Gue lebih milih film lah Karena masih satu lingkaran kan Oke Entertainment juga Ya udah ambil di ausi aja deh Kebetulan nenek gue juga disana Adanya nenek gue Gitu bang Karena memang ada keluarga juga disona ya Bukan dilepas sendiri gitu ya Jadi nggak ngilang-ngilang banget Berarti kuliah juga ambil jurusan film Film Keren Dibalik layar gitu sih Penulisan Iya dong Kan nggak ada jurusannya artis Jurusannya pasti Filmnya kan ada sutradara Ya kan Art director Gitu-gitu Tapi berarti Beres tuh kuliah Beres Keren Cuman emang Postpon berapa tahun nih Setahun deh kayaknya Nggak masalah Postpon berapa tahun Gue juga lulus postpon 4 tahun Santai saat 7 tahun Gue kuliah Berarti tadi di Australia Tapi memang udah ada yang di keker-keker juga nih Maksudnya Untuk sekolah film ataupun musik Kayaknya disana Seru deh gitu Ada Karena ada temen gue juga disana Terus Kampusnya tuh nggak gede-gede amat sih Cuman kayak Dosen tamunya Kadang-kadang suka Dari US Kadang-kadang dosen tamunya Suka yang emang Bener-bener kerja di Industri Tiba-tiba Chris Hemsworth Nggak Tapi pernah Tiba-tiba Freel Williams pernah Hah Iya jadi Kampus gue kan Keren Ada vokal Jurnisan vokal Keren Tiba-tiba pas gue masuk kampus Rame apa nih Anjir Freel Williams cek Jadi Dia kayak apa ya Pembicara undangan gitu-gitu Atau Dosen tamu Dosen tamu Songwriting club gitu Jadi bagaimana cara menulis lagu Dan pengalaman dia segala macam Keren Keren Wah asli Mahal banget sih Tapi Mahal pengalaman ya Mahal pengalaman Maksudnya gue pengen kuliah lagi lanjutin disana kan Pas gue liat Buset deh bokap gue dulu bayar segini nih Ternyata 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 mahal banget banget Jadi gue kayak Pengen kuliah lagi Cuman gue nabung dulu kayaknya Berarti ini bisa dibilang Berarti ngambil Ngambil dalam major yang sama Atau beda Berarti mau musik nih sekarang Atau film lagi Kayaknya film lagi deh Berarti bisa dibilang S2 nya lah gitu Iya kayak ngambil Ape Iya s2 nya gitu Kayak course-course nya gitu Keren Tapi memang lu ada bayangan Maksudnya pada saat gue itu memang One day gue akan menjadi movie maker Atau film maker gitu Atau Gue malah pengen jadi komposer Scoring nya Pada saat itu Dan apa namanya Yang bikin gue jadi musisi Waktu itu mantan gue Jadi aktor Cewek Terus Gue yang kayak Oh suatu saat nanti Gue akan ngisi lagu Di filmnya dia Gitu Gak kesampean sih Belum kesampean Sabar Emang belum jalannya aja Belum jalannya aja Rencangan yang di atas yang terbaik Kayak kapan tau Waktu timing terbaiknya gitu Oh gitu Scoring musik Scoring musik Buat film gitu ya Buat film Ya banyak juga sih memang Ada yang Kalau di film Indonesia Banyak yang memang dari musisi Betul Banyak juga yang memang Sudah disitu bidangnya Walaupun dia Gak musisi secara langsung Gitu mungkin Banyak sih di Indo Ada Mondoga Sekaro Ada Bambi Gusti Dari Sore Gitu-gitu Ya karena memang lumayan Ya kalau kalian lihat di Swasmet Waktu itu kan pernah ada tuh Orang iseng Ada gana film apa Tapi back soundnya diganti Kan itu ngaruh banget ya Sesengaruh itu Sengaruh itu Sengaruh itu gitu Scoring musik di film tuh Film horor Tapi dia take out Audio horornya Jadi Gak horor lagi Gak horor Gak seremah Yang film lawak-lawak Ataupun action juga Kayak ini Apa Batman Yang Christopher Nolan gitu Kan itu digarap sama Hans Zimmer kan Itu cuman dikasih Satu note Selodong Itu jadi Ngeri banget ya Padahal cuman satu note doang Ngena banget Ngena banget Tapi kalau waktu kuliah Lu kan kalau yang SMP suka Saling bully-membully Maksudnya ya Saling ceng-cengkan di tongkorongan lah SMA Setengahnya homeschooling Setengahnya SMA negeri Betul Tapi waktu lu kuliah Ada perbedaan gak? Para sobat kui Satu ayam Satu nasi Satu mineral water Hanya 27 ribuan saja Wah Ini dia KFC Jaguan Puas Satu Nih Jadi para sobat kui Kalian bisa mendapatkan Semua ini di KFC Dengan menu Jaguan Puas Satu Aku pakai dulu Hand sanitizer Berlebihan Boris Oke Gak apa-apa Sekarang aku mau makan Ayamnya dulu ya Ini berarti yang Dada ini ya Aduh Asin-asin pedesnya itu Aduh Ayam KFC pokoknya Juara banget nih sobat kui Crispy Terus dagingnya juga Aduh Juicy dan juga Lembut sekali Oh iya sobat kui Selain KFC Jaguan Puas 1 Ada juga nih KFC Jaguan Puas 2 Dengan isian Satu crispy burger Snack chicken bowl Dan juga Satu air mineral Yang mana harganya Sama juga 27 ribuan juga Jadi sobat kui Buruan aja kalian Serbu KFC store terdekat Atau Cepet nih Ambil HP kalian Set Terus pesan melalui Aplikasi KFC ku Biar langsung Dateng Aku makan dulu deh Ada perbedaan Pas kuliah gue lebih Karena gue gak dikasih duit Jajan banyak ya Amokap gue Jadi gue harus kerja Oke part time Part time tuh Part time disana kan lumayan Enggak lagi Waktu itu gue Soalnya masih Umur 18 Jadi masih dibayar Itu 5 dolar per jam Oh karena faktor umur Iya Jadi semakin banyak Belum dikasih jam banyak Belum dikasih jam banyak Gitu Tapi harus sambil Mengisi itu dong Iya Asli Jadi gue pagi tuh Kerja di coffee shop Di dollar rounder gitu Terus abis itu Siang gue Basking Gue ngamen Ngampus Malam gue kerja di Ini nih Lah Berarti bisa dibilang Malah banyak part time Daripada kuliahnya Iya kuliahnya kan Emang dari siang ke sore Siang ke sore Nah itu Kuliahnya tiap hari Kan Senin sampai Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat Dan Sabtu Biasanya kita dikasih Kerjaan gitu Dari kampus Tapi kayak yang emang Apa namanya Magang Magang gitu Pernah ikutan syuting Disana gak Pernah Ada syuting Terus ya lu Gue megang kamera Hah Iya Gue megang kamera Film atau Enggak waktu itu Top Gear Lagi ke Sydney Top Gear Dengan tiga orang itu Iya Top Gear lagi ke Sydney Terus gue megang kamera gitu Pinggir sirkuit Pinggir sirkuit Maksudnya kan Coba nyobain mobil Coba nyobain mobil Coba nyobain mobil Itu kan di luar Ekspektasi Maksudnya Asli Harusnya kan Jeremy Harusnya kan Ya ini adegan film Iya Sementara ini loh Kenapa jadi Ini the next level nih Megang ngoperate kamera yang Ngambil mobil Lagi ngebut lah Atau beauty nya Beauty shot nya gitu Tapi emang semuanya Dipelajarin gitu bang Gue ambil Sebelum megang kamera Kita pake handphone masing-masing Kita harus cari perspektif dulu Jadi kayak belajar Dari awal banget Bahkan belajar Ngegulung kabel Sebelum kita megang lampu Kayak misalnya Ini lampu Ini kan lampu rigi Kalau misalnya lampu udah pake Stand gitu Harus pake Apa namanya Sandbag Ini kayak safety nya duluan Belajar safety nya banget Berarti belajar dari Sebelum ini berdiri Gimana caranya Belum Ngutak-ngatik ini Lu benerin dulu Ininya nih Dasar-dasarnya dulu nih Gue sebulan Semester Eh Iya sebulan Gue belajar untuk Lipet kabel Gulung kabel Biar kabelnya gak cepet rusak Biar gak framing Biar gak panas Gitu Keren Berarti kalau bisa ditanya Kapan momen terbaik lu Waktu kuliah Momen terbaik gua Pas kuliah Kayaknya semuanya terbaik Oh pas gua putus dari pacar gua Jadi gua udah gak LDR Gitu Jadi gua sempet LDR setahun Terus kan bucin banget tuh kan Skype-an Video call gitu Pas gua putus How Gua ternyata ada disini Baru melek gitu Banyak Banyak keriaan gitu Banyak yang hal-hal yang Lebih menyenangkan Yang gua lewatkan disini gitu Iya gak cuman kuliah kerja Kuliah kerja doang Ternyata ada Kuliah kerja ngabarin Kuliah kerja ngabarin Asli Kuliah kerja telat ngabarin Di BT-in BT Iya kan Iya kan Asli Iya kan Aduh Terus beda jamnya lumayan lagi kan Tiga jaman gitu Ya effortnya sangat luar biasa kan Di antara kalian gitu ya Entah lu yang begadang Atau dia yang bangun ke pagian Iya Atau sebaliknya Apalagi kalau misalnya udah malam minggu gitu Dia pergi sama temen-temennya kan Gua harus begadang banget nih Nungguin dia pulang gitu kan Ah Ya ampun Waduh Nah tapi kalau ini ada Menurut info katanya Apakah di Australia juga Yang membuat Lu jadi jatuh cinta Sama musik jazz Salah satunya iya Salah satunya iya Kenapa karena emang Sebegitu Waktu kita pas lagi galau-galau nya Atau lagi Masuknya si jazz ini Pas kapan Salah satunya Pas gua lagi belanja di Ada vintage Market gitu Terus abis itu temen gue Baru beli turntable gitu Rumate gue kan Terus Gua beli vinyl nya deh Gua beli plat gitu Ingin berkontribusi Maksud hati Ingin berkontribusi Iya kan Dari padahal beli Piringan yang Iya dong Itu lebih maha Yaudah gua beli aja nih Apa Piringan vinyl Amy Winehouse dulu Loneliness is a hidden treasure Waktu itu albumnya Terus gua play Ini tuh agak-agak Ska tapi jazz Tapi Terus tiba-tiba ada lagu Dari Snow Greater Love Jazz banget Terus gua cari-cari Oh standards Jadi situ gua belajar jazz tuh Gitu Amy Winehouse lagi ya Winehouse Legendary Almarhumah Almarhumah Sekali dua kali denger terus Oh Gitu Enggak Ini harus Melalui proses perkenalan Yang begitu lama Amatnya baru Antara suka atau tidak Itu pun Betul-betul Gak bisa In the middle Gak bisa Gak bisa gitu Antara suka atau benci gitu Amat Duren Gak bisa orang tuh Soso amat Duren Suka banget atau gak Hah Gak mau gitu Cuman Gak tau ya Balik lagi ke Rootsnya jazz itu kan Musik buruh Harusnya Iya kan harusnya musik buruh gitu Jadi ya Kenapa dinamain blues Karena pas Di Kelas main ya Hati orang-orang buruh itu Lagi blue Terus ngejamming Bareng-bareng Jadilah blues Jadilah jazz Terus Diglorifikasi sama Amerika pada saat itu Jazz jadi musik yang keliatannya Lu harus Dressed up Lu harus pake Lu minum Di packagingnya sama mereka Seperti itu Iya gitu Padahal kalo jaman dulu Di New Orleans Buruh banget tuh Iya 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 Di bedeng gitu Dengerin nih Di pubnya di lantai yang bawahnya gitu Bukan yang di atasnya gitu ya Hiburan musik Buat karyawan Betul Karyawan kan mereka dulu Mereka yang jadi waiternya kan Iya iya bener Apalagi kalo kita liat Di jaman-jaman Tahun-tahun itu Bahkan ada yang Ya kafenya khusus Kulit putih Gak boleh ada kulit teman masuk Walaupun di orang kaya Bagaimana juga Iya bener bener Dulu ada filmnya Kalo gak salah yang dia The Green Book Yang dia jadi pemusik Tapi Di masa itu Gak bisa Gak bisa Padahal jago banget Dan it's based on three stories Iya 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 The Green Book Sampai ruang tunggunya Dipake dikasih gudang Seadanya Waktu yang di clubhouse Iya 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 Gitu gitu Nah tapi kan kalo Lu sendiri Di Indonesia Genre musik Jazz ini kan lumayan Ada di salah satu Di atas Di bagian piramid ini Iya kan Memang ada yang ngedengerin Dan mungkin secara Perekonomian Ini orang memiliki Daya beli dan Spender Iya kan Tapi Populasinya hanya Segini nih Gitu Iya kan Dibandingkan dengan Yang lain-lainnya Lu susah gak sih Untuk Maksudnya Kok bisa sih lu masih Konsisten Mempertahankan ini Semua gitu Gue sih Karena gue suka Sejarah Dan gue Nge-reach out Banyak banget Musisi-musisi yang gue Suka Dari jaman dulu Kayak Chandrida Rusman Faris RM Mereka kan sebenernya Jazz Gitu Dari album-albumnya Faris RM Gitu Banyak progresi yang Kedengerannya pop Tapi sebenernya jazz Gitu Rutsenya gitu Basicnya gitu Basicnya tuh jazz Gitu Terus itu juga jadi PR Buat gue sih Untuk bisa menengahi Janre ini tuh Ada in the middle of Apa namanya In between lines gitu Antara pop Sama antara jazz Jadi Kayak lovey deh Lovey Sekarang tuh kayak banyak orang Yang dengerin lovey Padahal dia jazz In classical Gitu Jadi tinggal gimana Pembawaan elunya aja Mengemas itu semua Gitu ya Yes Betul banget Karena kan ada yang Kadang ada yang orang Idealis banget Kalau udah jazz tuh Gak bisa ditawar Ya jazz tuh begini Gak bisa lu bikin-bikin begitu Kolot banget Ada Ada yang gitu kan Ada Tapi ada juga yang Bisa berevolusi Tapi kan gue denger juga Dari orang-orang tua Yang bermusik Atau mengajarkan kepada anaknya Ya kalau bisa Jangan satu genre doang Ya betul Kalau lu mau bertahan Lu harus tau semua genre musik Ya makanya gue di album baru gue ini Road Trip Judulnya Gado-gado banget Gue ada yang referensi gue Nirvana Ada yang referensi gue Ada yang referensi gue Gue lagi dengerin Radiohead banget Ada judulnya Lagunya gue tulis Nobody Itu nge-band banget gitu Terus ya Ada yang tiba-tiba Apa namanya Valk Ada yang jazz banget Ada yang Mau tahun Alala Bruno Mars sekarang Enggak Itu kenapa bisa Se Guado-guado gitu Iya Maksudnya Istilahnya Range-nya bisa selebar itu Dengan roots-nya jazz gitu Yoi Karena Mungkin karena Emang gue gak Cuman dengerin jazz doang gitu ya Gue penikmat Alternative Rock Gue penikmat Ska M1 House Terus gue penikmat Apa namanya Lagu Valk Segala macem Atau emang ini ego lu Pengen lu kasih liat Jazz tuh bisa masuk ke semuanya Iya Dan semuanya tuh Kuncinya mayor tujuh Semua Jangan salah nih Gitu Ini bisa dimasukin semua Bisa dimasukin ke semuanya Ke semuanya Dan juga para sobatku Ini Ardita ini Sudah 8 tahun Menjadi musisi Dan mengeluarkan album Yang berjudul sekarang ini adalah Road Trip Nah Nah singkatnya Udah diceritain dikit nih Ada berbagai jenis gender Dalam album Road Trip ini Betul Tapi kalau Albumnya si Road Trip ini Bersihak tentang apa Ini sebuah rangkuman 2 tahun Eh 3 tahun Gue menghilang kali ya Album yang terakhir kan Gue bikin 3 tahun yang lalu bang Judelnya Wajai Kusuma Itu emang gue dedikasikan Untuk Indonesia pada saat itu Untuk musik Indonesia juga Untuk era kemasan musik Indonesia Tahun 80an Sampai akhirnya 3 tahun Gue hayatus Dan banyak banget Kejutan-kejutan yang ada ya Sangat 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 banyak Nilai-nilai kehidupan Intisari-intisari Pembelajaran Dalam pertemanan Pelajaran-pelajaran Yang sangat berharga Yang datang Saya banyak denger cerita kamu Dari Uus Oke Tentu-tentu Wah bang Bang Uus tuh The best sih Pas gue ada masalah Dia lo orang Pertama yang nelfon gue Lo aman toh Aman Gue aman bang Aman Thank you both Dan nelfon Maksudnya Gak banyak orang Yang bisa melakukan itu Gitu Dan 3 tahun ini Banyak banget kejadian Dan ini adalah rangkumannya Akhirnya lo bisa Mengamini Mendamaikan hati Akhirnya mengamini Itu semua Ini kayaknya Dinamain road trip Oke nih Karena ketika kita Road trip Kita gak tau Apa yang terjadi Satu detik di depan Iya-iya Betul banget Jadi harus Apa namanya Extra careful gitu Asli Tapi lo sendiri Pernah melakukan road trip Pernah lagi gue Pas kuliah Oh kuliah Berarti di Di Sydney Di Australia Gue sama temen-temen gue Dari Sydney ke Brisbane Semalem Gak tidur Minum energi drink gitu Terus nyetir Sampai pagi Gue udah sampai Brisbane Tidur Lomen-lomen sore Tapi emang Emang Biasanya Orang-orang sono Bercandaannya begitu Maksudnya bercandaannya Eh ke sono yuk Gitu kan Kalau misalnya disini Eh gabut Kemana Bandung yuk Bandung gitu Pakai mobilan gitu Road trip disana tuh Menyenangkan Karena banyak kota-kota kecil Yang kayak cuman ada 14 rumah Sangat banyak disana tuh Populasinya Camper van kan Iya Yang mobil yang udah Kayak rumah gitu Jadi ada RV gitu Semua Uh kemana jalan Pasul banget sih Itu cita-cita gue sih Kalau udah tua Gue pengen beli RV Terus gue pengen Keliling dunia gitu Terus matinya di Tibet gitu Wih Rencananya Ke Tibet Di Tibet Itu disitu tuh kayak Lagi mendalami Buddha kayaknya Mendalami agama gitu Jadi mong Hidup tenang Jauh dari hingar-bingar kota Asli Tapi kalau lu yang paling Esensi Dari road trip sendiri Kalau lu menurut apa Yang paling serunya Yang paling seru Proses kreatifnya sih Maksudnya Menjalani semua Kejutan-kejutan ini Dan kembali ke studio Dengan semua Perasaan dan pikiran Yang penuh Dan harus menulis lagu Itu kan butuh Kedewasaan yang lebih ya Maksudnya Lu butuh Kesabaran yang luar biasa Dengan segala yang terjadi Kan kadang-kadang ada orang yang kayak Menyesali Bahkan belum berdamai Dengan dirinya Maksudnya kayak Masih kesel Dengan kejadian ABCD gitu Berarti lu sampai bisa Menamai album lu Jadi lu Ah mungkin itu Bisa gue tuangkan Kedalam album gue Mungkin gue udah ada di Udah Udah belajar untuk menerima Udah ada di fase Acceptance gitu Tapi pas gue ngerasa Prosesnya udah selesai Ternyata prosesnya Baru mulai Gitu Jadi itu Cycle aja gitu Yang gak berhenti-berhenti Menurut gue Dan itu Terus Bikin gue semakin Merunduk lagi Semakin Semakin Ya gak bikin onar lagi Itu bukan onar lah Itu hanya perbuatan ugal Semua orang pernah kepleset Iya kan Semua orang Tapi ini menurut info Yang beredar ini Katanya Ini lagunya Semua dalam bahasa Inggris Iya Betul Apakah itu persiapan Dengan Kecanggihan Sosial media Sudah persiapan Apakah ada dulu Dengan kelas Dengan mas Pharrell William Siapa tau Siapa tau kan Gue gak dapet kelasnya sih Sama mereka Mahal banget Soalnya mahal banget Tapi Gue kan dulu Emang Rilis lagu Dalam bahasa Inggris Semua gitu Terus abis itu Karena sosok Kerabat Sahabat Om Leo Dia memaksa gue Untuk bikin lagu bahasa Indonesia Album bahasa Indonesia Jadi bahasa Indonesia Dan Kayaknya Teman-teman yang sering mendengarkan lagu Ardito Kangen Ardito menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris Jadi akhirnya yaudah kita Tribute Dedicate Satu album Dalam bahasa Inggris Tapi ada satu lagu yang instrumental ya Gitu Tapi Maksudnya Apa itu gak menyebabkan Gak tau lah ya Maksud gue Pasarnya memang ada Gitu Tapi Kan banyak juga Yang Gak 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 notice Atau mungkin gak aware Dengan Lagu Baru bahasa Inggris Yang dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia Gitu Bukan agak mempersempit Dan Semakin mengukuhkan tingkat Idealis Anda Dalam bermusik Kenapa itu musik laku Aku ingin membuat musik bagus Karena yang Kayak mungkin Gue gak tau yang keluar Yang gue produksi Begitu gitu Bahkan banyak teman-teman bilang Buset progres Lu susah banget ya Tapi Itu Cara gue untuk Bisa Dalam tanda kutip Educate teman-teman juga kali ya Mungkin yang gak tau kunci ini Ini loh namanya kunci diminish Adiminish Atau gimana gitu Jadi teman-teman juga tau Oh jadi ada Kunci yang namanya ini Jadi bisa progresnya Bisa kesini-sini Tapi gue jadi membayangkan Bagaimana lu bisa hidup Dari karya ini Jadinya nantinya Kedepan Maksudnya Kalau Lu Geeksnya Sebanyak itu It's okay Gak masalah Tetap silahkan lanjutkan Lagi aja Rito Pramono Tapi maksudnya Kalau Ups and down Itu gimana Maksudnya lu Untuk bertahan Hidup Dengan dari karya lu Kan bagaimanapun Seniman yang oke Adalah yang hidup dari karyanya Betul-betul Setuju banget Dan gue sampai sekarang sih Ya pasti Gue kelimis pernah sih Keliatan miskin gitu Pernah banget Kelimis Keliatan miskin Ada aja emang bahasa pemusik Pemusik gitu Asli Tapi Itu gue lewatin aja gitu Bahkan Gue yakin musik Bisa menghidupkan Apapun genre-nya Apapun genre-nya Gue yakin bisa banget sih Untuk bisa jadi Penghidupan Yang layak Dan musisi Itu harus genre Menurut gue Apalagi dengan ramai-ramainya Sekarang mengenai Performing rights Atau mungkin Apa Jadi orang lebih melek Terhadap Hak kekayaan Intelektual pemusik Betul-betul Karena gue Suka kasihan juga sih Liat-liat Apalagi khususnya Di dalam genre Dangdut Pencipta lagu Dangdut Itu kalau lagunya satu hit Seluruh penyanyi Dangdut Nyanyiin lagu dia Iya Tapi gak tau Siapa yang ngiptain Iya maksudnya Ada yang ngiptain Tapi kayaknya Yang bayar Royalty ke dia Hanya Beberapa penyanyi Dangdut doang Gak semua gitu Karena biasanya Kalau di Genre di scene Dangdut Itu Banyak Table-lable yang Beli putus Ya Gue kasih lo advance aja Cuman Once udah dapet Duit banyak Itu gak dikabarin Mungkin Ada salah satu orang Ada temen gue Di Tarling gitu Yang bikin Dangdut Itu kayak Tarling ini gitar keliling Bukahan Oh kan Keliling ini keliatan miskin Siapa tau Tarling ini Kesingkatan juga Di Tarling gitu Kayak emang Bener-bener bikin Emang kayak PSR Dan emang Oji Dan emang Oji Dangdut Tapi Dibeli putus Sama label Terus yang nyanyiin Penyanyi Dangdut Terkenal siapa Terus udah lupa Ya Mungkin pada masa itu Memang knowledge-nya Belum ke arah sana Untuk Oh ternyata Ini kedepannya Ada low performing rights Ada hak Kekayaan intelektual Mungkin sekarang Mereka udah pada Melek-melek juga Dan Ada temen gue juga Di Jogja Pencipta lagu Koplo Kuku Prasitya Yang nyiptain Mendung Tanpa Udan Kuku sekarang sangat Yang bareng sama anak si Gidok Iya Kuku Prasitya Aktor juga Iya-iya Aktor juga Dia Sejahtera sih di Jogja Ya Dengan Maksud Kan takut juga sekarang Orang-orang untuk Kalau Wah ini gak bisa lagi Maaf-maaf nih ya Ada aja Sekelompok oknum yang Masih bisa ini Disuruh-suruh begini Sudah saya advance aja Ini nanti Saya beli putus ya Gitu Ada lagi Ada lagi Masih kan Kalau Adito sendiri Si album road trip ini Album yang bercerita tentang Proses lu menjadi ke arah Yang lebih baik Arah yang ke lu Lebih dewasa Atau yang bagaimana sih Arah yang lebih dewasa Pasti ya Lebih Lebih bijak Lebih Mungkin dari Segi musik Lebih Gak macem-macem ya Gitu Cuman emang lebih Wide aja sih Lebih gadu-gadu Explorernya lebih Ugal-ugalan ya Ugal-ugalan asli Tapi kalau Lebih Sempat lu bilang Mungkin ini lebih Kependewasaan Pendewasaan yang menurut itu Seperti apa sih Dengan semua Masalah yang ada Menurut gue itu adalah Pelajaran yang mahal banget Dan kalau misalnya Gue disuruh balik Lagi Gue kayaknya gak akan Mau balik lagi Ke waktu itu deh Untuk memperbaiki semuanya Karena menurut gue Pelajaran apapun Masalah Baik Buruknya Di dunia Yang kita alamin itu Pelajaran yang Mahal dan gak bisa dibayar Pakai apapun Gitu Dan sekarang gue Terus belajar Terus berproses pastinya Yang namanya manusia kan Pasti ada kesalahan Dan pasti ada kekurangannya juga Jadi Gue akan terus belajar Dan Gini loh Being Someone Yang Apa namanya Punya Karya gitu Lo harus Mempertanggungjawabkan Karya lo Kadang-kadang Kadang-kadang Tapi setiap kali bang Kadang Lirik itu doa Masalahnya Kadang kejadian Lirik itu doa Jadi Bikinlah lirik Lirik yang baik-baik Judul yang baik-baik Ya betul Gitu kan Itu sudah dibuktikan Dengan teman-teman Senak-kenak stand up Ada yang bikin Ernest Prakasa pernah bikin Tur setengah jalan Bener kejadian Cuman setengah jalan doa David Nurbianto Biar tekor Asal ke Sohor Sukses show-nya Tapi show-nya rugi Iya kan Sukses dalam artinya Terlaksana dengan Tapi show-nya rugi Iya kan Kadang-kadang Nama adalah doa Nama adalah doa Lirik pun adalah doa Karena kita nyanyikan itu Setiap kali kan Setiap saat gitu Jadi Berhati-hati lah Dengan apa yang kalian Create gitu Di art gitu Berarti Yang di album Road Trip ini Bisa dibilang Positivity Vibesnya Besar banget Banget Ada satu lagu Yang nulis Pak Mirza Judulnya Beautiful Journey Itu Gitu bilang If I could If I could Turning back The time once more I wouldn't do that Thing for sure No more regret But accept Such a beautiful journey Of my life Gitu Jadi kayak Dengan semua masalah Yang udah gue lewatin Sedala macem Gue cuman Alhamdulillah Gue mendapatkan pelajaran Yang gak Bisa Dibeli Sama apapun Tapi walaupun Itu kan bisa Ngomong sekarang Waktu menjalannya Kayak Nangis 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 Wah Kenapa ini beresnya Kok gue Kok gue sih Gitu Kan banyak yang lain juga Kenapa gue sih Gitu Kenapa harus gue sih Sudah di atas bilang Why not Ardhito Why me Why not Dan juga Buat para temen-temen Sobatku Buat kalian Untuk Ayo kita dengarkan Albumnya Ardhito Pramono Yang baru Di Road Trip Nah ini ada di semua Platform Music Betul Sudah ada semua Sudah ada Di Oligi Tarsumming Platform Di albumnya Road Trip Ada 11 track disana 11 track Ada yang ini kah Exclusive kontennya Ada yang mungkin Bisa lagu Yang bisa didengarkan Di platform mana Gak ada Gak ada Berarti memang Si album Road Trip ini Hanya 11 lagunya Iya Hanya 11 Terus kita bikin video clip Video clipnya juga Karena gue anak film ya Jadi gue bikin video clipnya tuh Series film gitu Berarti berkesinambungan nih Iya 5 video clip Semuanya nyambung Oh 5 video clip 5 video clip Lagunya 11 Belum ada budget bang Oh Iya Baik Jujur ya Jujur Jujur Mahal produksi loh Betul Maka jangan terlalu proper dong Standarnya jangan ketinggian Kadang-kadang penonton tuh Pengen melihat Oh Growthnya dia tuh Oh ini dulu Yang raw aja aman kok Iya Dia pengen video clip Dari begini loh Terus terang Ardhito 3 tahun kemudian Wih udah gini sekarang Produksinya Gitu Kalau begitu Thank you Ardhito Paramono udah datang kesini Thank you banget Bang Baris Good luck untuk albumnya Road Trip Amin Tidak banyak pemusik yang zaman sekarang ini Berani bikin album Rata-rata pada single di Kecer-Kecer Ternyata dia mau bikin album Ternyata dia mau bikin album Sukses Good luck buat album road tripnya Ardhito ya Terima kasih banyak banget Semoga menjadi lagu yang heavy rotation Amin Di semua platform music Amin Dan lagunya banyak yang denger Banyak yang tau Semoga pesannya juga Misis dari lagunya tersampaikan Amin Dan buat para sobat kuih telah menonton episode kali ini Terima kasih banyak Ketemu lagi dengan saya Nanti setiap hari Senin Jam 6 sore Di channelnya Pots kuih Setiap jam 6 sore Nah kalian juga Para sobat kuih bisa Tulis di kolom komentar Terima kira-kira next bintang tamunya Mau siapa Gitu Oke Kalau begitu Saya baru spokir pamit Dan tamu saya Ardhito Bramono Sampai jumpa lagi Dadah Bye-bye Sampai jumpa lagi